Intro Video kali ini akan menceritakan tentang kisah ulama pejuang yang ditembak saat sholat idul adha Siapakah ulama pejuang yang ditembak saat sholat idul adha ini? Dia adalah Kiai Haji Zainul Arifin Sebelum sampai ke inti cerita, kita ulas dulu riwayat hidup dan perjalanan hidup serta perjuangan dari Kiai Haji Zainul Arifin ini Menurut buku berjudul, Pahlawan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Yang ditulis Sutarto Saputro, Kiai Haji Zainul Arifin lahir pada tanggal 2 September tahun 1909 di daerah Barus Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Kiai Haji Zainul Arifin adalah anak tunggal dari pasangan Sultan Ramali bin Sultan Sahi Alam Pohan dan Siti Bayiah Boru Nasution Ayahnya itu adalah seorang Raja Barus Sedangkan ibunya adalah seorang perempuan bangsawan asal Kota Nopan Mandailing, kedua orang tuanya ini bercerai ketika Zainul masih balita Setelah itu, Kiai Zainul Arifin dibawa pindah oleh ibunya ke Kota Nopan Kemudian pindah ke Rinci, lalu pindah lagi ke Kambi Di Jambi inilah, Kiai Zainul Arifin menyelesaikan sekolahnya di HIS atau sekolah setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah calon guru quick school Saat usianya masih belia, yaitu 16 tahun Zainul pergi merantau ke Jakarta Di Jakarta dia bekerja di Dinas Pengairan Pemerintah Kota Praja Di Jakarta juga, Kiai Zainul sempat menjadi guru sekolah di daerah Jatinegara dan Bukit Duri Tanjakan Bahkan pernah pula menjalani profesi pokrol bambu Pokrol bambu adalah istilah untuk pengacara bumi putra yang tidak memerlukan pendidikan hukum formal Sejak remaja, Zainul sudah aktif berorganisasi Organisasi yang diikutinya Antara lain Nahdlatul Ulama dan GP Ansor Jabatan terakhirnya ialah Ketua DPRGR Jabatan sebagai Ketua DPRGR Di jabat Kiai Zainul Arifin sejak tahun 1960 sampai akhir hayatnya Kiai Zainul Arifin ini dikenal sebagai politisi Nahdlatul Ulama sejak masa remajanya Di Nahdlatul Ulama, Kiai Zainul menjabat sebagai Ketua Majelis Konsul Nahdlatul Ulama Jakarta Jabatan ini dipegangnya sampai tentara Jepang datang Sebelum bergabung dengan Nahdlatul Ulama Kiai Zainul pernah menjadi anggota pemuda Ansor pada tahun 1930-an Saat itu, rakyat dilarang mendirikan partai-partai politik oleh pemerintah Jepang Termasuk Nahdlatul Ulama juga terkena larangannya Tetapi Jepang mengizinkan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi tetap berdiri Masyumi adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun umat Islam Dalam Masyumi, Kiai Zainul terlibat dalam pembentukan pasukan Hisbuloh Ia diangkat sebagai panglimanya Hisbuloh adalah pasukan semi-militer Anggota-anggotanya kebanyakan adalah para pemuda Islam Pasukan Hisbuloh bergerilia di pelosok-pelosok Jawa Tengah dan Jawa Timur di tahun 1949 Pada akhirnya, melebur menjadi satu dengan Laskar-Laskar perjuangan yang lainnya Menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI Lalu, setelah Indonesia merdeka Kiai Zainul langsung duduk dalam badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BP Kenip BP Kenip inilah yang menjadi asal-usul MPR dan DPR sekarang ini Di parlemen, Kiai Zainul mewakili Masyumi Lalu di tahun 1952 Ia aktif mewakili NU setelah NU keluar dari Masyumi Hanya dua tahun saja Kiai Zainul duduk dalam badan eksekutif Yaitu dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1955 Ketika itu ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastramijoyo I Pada pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia tahun 1955 Kiai Zainul diangkat sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus Wakil Ketua DPR Jabatannya berakhir ketika tahun 1959 Presiden Soekarno membubarkan DPR melalui dekret Presiden tahun 1959 Akhirnya, Kiai Zainul bersedia mengetuai DPR Gotong Royong DPRGR Hal ini dilakukannya sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia PKI di parlemen Ketika itu suhu politik di tanah air semakin memanas Sampai akhirnya peristiwa penembakan itu terjadi Saat itu tanggal 14 Mei tahun 1962 Saat sedang melaksanakan Salat Idul Adha Kiai Zainul tertembak oleh seorang pemberontak yang sebenarnya ingin membunuh Presiden Soekarno 10 bulan setelah penembakan itu Atau pada tanggal 2 Maret tahun 1963 Kiai Zainul meninggal dunia akibat bekas luka tembak yang dideritanya Jenazah Kiai Zainul Arifin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Kemudian pada tahun 1963 Kiai Haji Zainul Arifin dinobatkan pemerintah sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 1963 tanggal 4 Maret tahun 1963 Terima kasih telah menonton!